Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashionista, berikut Natasha melihat koleksi terbaru dari House of Inang, serta akan memilih tiga busana pilihan sesuai tema. Oke Fashionista, kita sudah di depan tiga koleksi yang dipilih langsung oleh Bu May untuk kita mix and match. Nah, sebelum mix and match, boleh intro sedikit nggak sih? Ini Bu May diceritain koleksinya masing-masing. Iya, boleh. Jadi kalau ini kemarin kita fashion show di Bali Fashion Trend, ini kombinasi dari tenun Bali dengan bahan kartun. Ini viskos ya, jadi meramah lingkungan. Warnanya juga bagus ya? Warnanya bagus, dan aku suka banget sih memang dengan tenun Bali itu warna-warnanya, itu memang hidup banget. Lalu untuk yang berikutnya, ini yang tadi aku cerita, pakai bahan plastik, sisa plastik ya, terbuat dari recycle plastik yang sudah... Seperti parasit itu ya? Iya, betul. Dan ini aku aplikasikan juga nih tanyaman plastiknya, gitu. Ada di kantong-kantong. Nah, ini modelnya kekinian juga, sporty. Nah, yang ini aku punya ini sama nih, satu tamai, kalau ini batik, silk, batik tulis. Nah, ini koleksi pertama aku sebetulnya, dan ini pertama kali aku bawa langsung ke New York. Wow, keren banget. Dan hari ini aku boleh cobain langsung sama Fashionista. Oke, kalau gitu, udah diceritain sedikit background dari setiap koleksi. Boleh setelah ini aku langsung mix and match? Boleh, boleh banget. Ikutin aku ya, Fashionista. Fashionista, setelah memilih busan yang direkomendasikan, sekarang saatnya Natasha melakukan makeup and hairdo. Selamat menikmati. Fashionista, ini dia look pertama aku hari ini dengan tema eco-fashion, dan menggunakan koleksi dari House of Inang. Gimana nih, Bume ngeliatnya? Aduh, aku seneng banget kalau yang pakai seorang anca, jadi kayak begini, bayangin. Coba. Tapi emang aku pribadi, aku suka banget ini sama bahannya. Tadi Bume bilang ini bahannya silk juga ya. Terus juga menggunakan motif batik. Dan ini Fashionista kita juga kembar. Kita kembar. Cuma beda warna ya. Sama beda motif berarti ini ya. Dan ini enak banget sih, dipakainya ringan, adem, nyaman. Benar. Ramah lingkungan juga. Yes, itu yang terpenting juga. Dan dipaduk-padankan sama tasnya dan sama sepatunya Fashionista. Ini matching ya semuanya ya. Jadi mau memperlihatkan juga bahwa meskipun tas ini dari sampah, yang katanya banyak orang tuh, itu kan sampah kok mahal sih. Nah, ternyata kalau dipakai jadi seperti ini loh. So fashionable. Yes, benar. Terlihat cantik dan elegan. Dan ini koleksinya juga bisa dipakai di berbagai macam acara ya. Di berbagai macam acara ya. Betul. Ini kalau misalnya kita hanya mau shopping errands juga bisa. Bisa. Terus mau arisan bisa. Bisa hangout. Betul. Atau setelah after office hours ya. Benar. Karena ini juga cocok juga sih kalau misalnya dipakai dengan cuaca di Jakarta. Atau daerah-daerah sini kan juga masih panas. Jadi butuh sesuatu yang adem juga. Ini bisa jadi pilihan yang sangat-sangat baik sih. Dan ini koleksi kita yang pertama loh tahun 2018. Masih kekinian ya kan. Betul. Masih bisa dipakai. It's classic. Oke Fashionista, kalau gitu langsung aja kita cobain look kedua kita hari ini. Fashionista, setelah tadi kita melihat look pertama sekarang ada look kedua. Fashionista, ini dia look kedua hari ini. Temanya sporty ya Fashionista. Ya, cakep banget ya. Ini perpaduan warnanya juga aku suka banget sih. Aku suka banget buat kamu. Dan kalau misalnya tadi kan ini bahan yang plastik recyclable itu ya. Bu, dan ini aku ngerasa kalau misalnya mau olahraga. Ini juga tetap adem, tetap nyaman dipakai. Dan memang cocok untuk itu ya occasionnya ya. Iya betul, ini terinspirasi dari kita-kita yang sekarang senang berolahraga model sekarang kan banyak tuh ada yang lari, sepedaan. Nah, aku terinspirasi dari itu kita bikin waist bag, tapi ini juga bisa multifungsi, bisa sling bag. Lalu ada kombinasi plastik anyamannya yang membuat itu jadi lebih colorful lagi, lebih hidup dan ini memang cocoknya buat mereka yang muda dan berjiwa muda. Yes, dan ini kalau misalnya kita pakai daleman juga ya, dibuka juga lebih fashionable gitu. Jadi buat hangout juga masih bisa. Keren banget, pokoknya aku senang banget kamu yang pakai deh. Terima kasih, aku juga suka ini perpaduan warnanya juga. Keren banget. Walaupun ini kan semuanya recycle gitu ya, tapi Bu May ini tuh punya matanya maksudnya bagus ya, mencocokkan warna-warnanya. Karena kan harus tetap juga ngikutin tren yang ada. Lalu stylenya, fashionnya juga harus dipikirkan, walaupun ini eco fashion ya Bu ya. Betul, jadi harus selalu fashionable dan ada nilai ekonominya supaya target market saya cocok dengan apa yang mereka suka. Betul, luar biasa. Oke Bu May, kita lanjut ke look ketiga gimana? Ketiga. So fashionista, yuk ikutin kita ya. Fashionista, berikut adalah look ketiga yang direkomendasikan untuk tema kita kali ini. Dan fashionista, ini dia look ketiga kita hari ini. Cantik banget warnanya ya. Aku pun juga suka banget sih sama perpaduan warnanya. Terus dipadu-padankan sama sepatunya juga. Jadi makin glowing gitu ya tadi ya. Iya, ini dress untuk acara-acara formal, party yang memang occasionnya mungkin lebih formal ya. Iya, betul. Dan aku seneng sih ini model halter neck ini. Jadi kayak ngebentuk siluat badannya bagus ya. Betul, jadi tambah langsing. Bener. Dan kayak perpaduan sama atas ini pun juga memang dipadu-padankan sama ini ya. Betul, satu koleksi. Jadi ini bahannya tenun bali, kita memang selalu membuat mix and match-nya dengan tasnya. Dan koleksi untuk sepatunya. Jadi satu set gitu ya. Bagus ya. Dan ini bahannya juga tadi kartun ya? Ini viskos ya. Oh ini viskos. Dan ini adem banget juga loh. Adem banget. Jadi memang cocok untuk tropical yang seperti Indonesia. Adem gitu. Wow, seneng banget hari ini. Aku tuh bisa belajar banyak banget. Dan aku yakin fashionista dirumah juga belajar banyak banget. Kita juga bisa semakin proud untuk menggunakan produk-produk lokal. Betul. Lalu juga wastra Indonesia. Bangga dengan Indonesia. Iya, sebangga dengan Indonesia. Jadi semoga hari ini fashionista bisa belajar banyak banget juga ya tentang eco fashion. Dan tentang bagaimana kita mewariskan juga ya sebagai anak-anak muda yaitu wastra Indonesia. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Terima kasih sudah menonton!